Pemirsa PT Astra International TBK berhasil menyerap dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 12,3 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024. Mayoritas alokasi capital expenditure tersebut digunakan untuk bisnis di alat berat dan pertambangan melalui anak usahanya yakni PT United Tractors TBK. Pada semester 1 tahun 2024, PT Astra International TBK berhasil menyerap dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 12,3 triliun rupiah. Mayoritas dana belanja modal digunakan berseruan untuk bisnis di alat berat dan pertambangan dan sisanya tersebar di bisnis perkebunan dan juga sales operation. Sebagai informasi, ASI mencatatkan penurunan pendapatan dana bab bersih di semester 1 tahun 2024. Mengutip laporan keuangan, ASI mencatatkan laba bersih sebesar 15,85 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024. Angka ini turun 9,12% secara tahunan alisir on-year dari 17,44 triliun rupiah. Penurunan laba bersih ini bermula dari merosotnya pendapatan 159,96 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024, turun 1,49% di air on-year dari 162,39 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, pendapatan ASI mayoritas disumbang oleh segmen otomotif sebesar 65 triliun rupiah, lalu segmen alat berat dan pertambangan 64,51 triliun rupiah, segmen jasa keuangan 15,91 triliun rupiah, serta segmen agribisnis 10,31 triliun rupiah. Kemudian segmen infrastruktur 4,05 triliun rupiah, teknologi informasi 1,28 triliun rupiah, dan segmen properti 520 miliar rupiah. Pendapatan tersebut lalu dikurangi biaya eliminasi sebesar 1,64 triliun rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel